Meski sering ditindak, tawuran dua kelompok remaja tetap saja marak, bahkan mengganggu dan membahayakan warga. Di Kabupaten Lebak, dua kelompok pelajar terlibat tawuran di tengah jalan Raya Rangkas Bitung Pandeglang, tepatnya di Desa Mekal Agung, Kecamatan Cibadak. Seakan tidak takut terluka dan terjerat hukum, dua kelompok remaja ini saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Tawuran yang terjadi di tengah jalan ini pun membuat sejumlah pengandara jalan ketakutan, bahkan beberapa kendaraan memutar, karena khawatir menjadi salah sasaran. Menurut warga, tawuran pelajar tersebut baru terhenti setelah terdengar suara sirine mobil polisi. Para pelaku langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor. Belum diketahui asal dan motif dua kelompok pelajar tersebut terlibat tawuran. Warga berharap agar pihak kepolisian sering melakukan patroli untuk mengantisipasi tawuran terulang lagi. Aril Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.